Intro Salam, saudara dikasih di dalam Tuhan, senang sekali bisa menyapa Anda semua. Semoga damai sejahtera Kristus menyertai dimanapun saudara berada. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung, kumpulan renungan dan refleksi iman Kristen, bersama saya, Yusuf Rona. Tema renungan hari ini, penyertaan Tuhan di tengah badai kehidupan. Tekstnya terdapat dalam kisah para rasul pasal 27, ayat 1-44. Saudara, sadar atau tidak, dalam segala situasi yang kita hadapi, Tuhan seringkali menyiapkan orang lain, entah itu pendeta, keluarga, atau teman, untuk mengingatkan, menasehati, menghibur, bahkan untuk menegur kesalahan kita. Inilah yang juga terjadi dalam kehidupan pelayanan rasul Paulus, Tuhan Yesus memakainya secara luar biasa, serta menjadikannya alat untuk memberitakan Injil. Berbeda seperti orang-orang pada umumnya, Rasul Paulus tidak menggunakan penderitaannya untuk menyalahkan diri sendiri, keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Sebaliknya, ia justru menggunakan penderitaan itu sebagai peluang untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Saudara, kisah para rasul pasal 27 memberitahu kita bahwa misi utama Rasul Paulus pergi ke Roma sebenarnya bukan untuk memberitakan Injil, melainkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Ia yakin bahwa tugasnya sebagai pemberita Injil tidak melanggar hukum. Namun demikian, beberapa orang Yahudi yang berada di Asia tiba-tiba datang ke Yerusalem menghasut serta mencari cara untuk menangkapnya, lalu menyerahkannya kepada mahkamah agama. Persoalan itu nampaknya tidak berakhir sampai di sana. Merasa tidak puas dengan upaya hukum yang dijalaninya, Rasul Paulus akhirnya naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Dari Yerusalem, ia dibawa ke Kaisaria. Dari sana, ia bersama 276 tahanan lainnya berlayar menuju Roma. Namun siapa sangka, dalam perjalanannya menuju Roma, kapal yang mereka tumpangi dilanda angin badai atau angin sakal. Nah, sudah yang dikasih dalam Tuhan, seperti yang kita tahu, perjalanan Rasul Paulus menuju Roma dipaparkan secara rinci oleh Dr. Lukas, yang adalah murid Tuhan Yesus sekaligus rekan sekerja Paulus. Ini merupakan kisah yang menegangkan, sekaligus meneguhkan hati, karena melalui perantaraan Rasul Paulus, Kristus menyatakan kuasanya kepada banyak orang. Berikutnya, ada tiga pelajaran berharga di balik perjalanan Rasul Paulus menuju Roma. Melalui pengalaman itu, kita akan belajar bagaimana seharusnya orang Kristen menghadapi badai kehidupan yang seringkali datang secara tiba-tiba. Pertama, percaya. Perhatikan kisah para Rasul pasal 27 ayat 10 dan 11 berkata, Saudara-saudara aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Saudara, Rasul Paulus memang bukan seorang nahkoda. Ia bahkan tidak memiliki pengalaman sebagai pelaut. Meskipun begitu, sebagai seorang Rasul ia terbiasa berjalan mengandalkan iman kepada Kristus. Ia yakin bahwa Kristus adalah sang nahkoda kehidupan serta pengendali hidup ini, di mana di dalamnya kita percaya. Kristus tahu apa yang akan terjadi di depan. Ia bahkan tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, dalam ayat 10 dan 11 menjelaskan bahwa sebenarnya Rasul Paulus hanya ingin memberitahu tentang apa yang ia percayai. Ia meminta agar mereka menunda perjalanannya dan menetap untuk sementara waktu di Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea, sembari menunggu sampai angin reda. Namun apadah ya, sebagai seorang tawanan yang sedang menunggu kepastian hukum, nampaknya ucapan Rasul Paulus tidak didengar. Perwira Julius yang saat itu bersamanya justru lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Rasul Paulus. Perwira Julius beralasan daerah di mana mereka berlabuh tidak nyaman untuk ditinggali. Parahnya, sebagian orang yang ikut bersamanya justru mendukung perwira Julius itu. Perhatikan ayat 12 dan 13 berkata, Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Fenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Pada waktu itu, angin spoi-spoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Sudah dikasih dalam Tuhan, dalam menghadapi badai kehidupan, seringkali kita bersikap layaknya perwira Julius. Kita lebih memilih mendengarkan suara manusia daripada percaya kepada Tuhan. Kita cenderung mendasari keputusan serta tindakan kita dengan mengutamakan rasa nyaman, serta melihat hanya kepada hal-hal yang menguntungkan secara pribadi. Kita mengira keputusan itu adalah langkah yang terbaik. Namun siapa sangka, keadaan di depan terjadi di luar dugaan kita. Segala sesuatu yang kita anggap ideal, baik, dan nyaman, justru berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan. Kita akhirnya kecewa, menyalahkan diri sendiri, keadaan bahkan menyalahkan Tuhan. Nah saudara, bukankah ini juga yang dialami oleh Lot, saudara Abraham? Akibat pertikaian di kalangan para gembala, Abraham memilih untuk berpisah. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Lot. Kejadian 13 ayat 10 memberitahu kita, Lalu Lot melayangkan pandannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak air, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Akhir dari cerita itu, kita semua tahu, Lot jatuh dalam tawanan musuh, syukurlah Tuhan memakai Abraham dan menyelamatkannya. Nah saudara, Tuhan tahu apa yang terjadi di depan. Ia tahu segalanya. Itu sebabnya ia mau agar kita taat mendengar ia berbicara. Karena waktu Tuhan selalu yang terbaik. Berikutnya, bagaimana seharusnya orang Kristen menghadapi badai kehidupan? Yang kedua adalah taat. Perhatikan ayat 21-26 berkata, Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini, akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi, sama seperti yang dinyatakan kepadaku, namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Saudara, apa yang membuat Rasul Paulus berbeda dari para tahanan lainnya? Jawabannya sudah pasti, karena ia memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hal itu terbukti melalui situasi yang sulit, malaikat Tuhan tiba-tiba datang berbicara kepadanya tentang apa yang akan terjadi, serta apa yang harus dilakukan, sebagaimana yang tertulis dalam ayat 21-26. Saat orang di sekitarnya dilanda keputus asaan, lelah berjuang antara hidup dan mati, Rasul Paulus justru berdiri menegukan hati mereka. Dari status sebagai tahanan, kini Rasul Paulus berdiri mewakili suara Tuhan. Kali ini, Rasul Paulus memberitahu mereka, jika ingin selamat, mereka harus mendamparkan kapal yang mereka tumpangi ke salah satu pulau terdekat. Surah dikasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa iman tanpa ketaatan tidak ada faydahnya. Bagi orang yang percaya, ketaatan kita kepada Kristus pada akhirnya akan berbuah manis. Namun demikian, ketaatan membutuhkan pengorbanan. Buah ketaatan itu pada akhirnya akan diuji oleh waktu dan keadaan. Apakah kita sungguh-sungguh menaati apa yang kita imani, atau sebaliknya, akibat badai kehidupan yang datang bertubi-tubi, kita berhenti di tengah jalan, diombang-ambingkan oleh keadaan, kehilangan arah dan tujuan akhirnya menyerah, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, hingga menyalahkan Tuhan. Berikutnya yang terakhir, bagaimana seharusnya orang Kristen menghadapi badai kehidupan? Jawabannya adalah disiplin. Saudara, 14 hari lamanya mereka berada dalam kapal terombang-ambing oleh angin badai. Selama 14 hari itu juga, mereka tidak tidur serta menahan lapar. Hati dan pikiran mereka terjaga oleh rasa takut. Tidak heran dalam keadaan yang sulit seperti itu, mereka berusaha menyelamatkan diri. Perhatikan ayat 30. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sawuh di haluan. Namun Rasul Paulus sekali lagi berkata, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Saudara dikasih dalam Tuhan, Sebagai orang Kristen, kita perlu membangun kedisiplinan. Kita perlu menjaga hati kita dari godaan yang dapat membawa kita mencari jalan alternatif. Kita bisa saja tergoda pada sekoci yang seolah-olah bisa membebaskan kita dari masalah. Namun firman Tuhan berkata, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Saudara, seberat apapun kesulitanmu saat ini, jangan pernah meninggalkan Kristus, jangan pernah meninggalkan imanmu, jangan pernah meninggalkan Kristus demi sesuatu yang engkau pandang baik. Seberapapun susahnya hidupmu, berdirilah teguh. Jangan pernah lari dari persoalan. Yakinlah dalam segala keadaan, ketaatanmu di dalam Kristus pasti akan membuahkan hasil. Percayalah, Saudara, Tuhan dapat melakukan mujizat dengan caranya yang ajaib, tangan Tuhan memelihara jiwamu. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta menegukkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lubang selanjutnya, aleam selanjutnya,